assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam satu koran para pecinta takduran sobatani bulur bulur tani dimanapun berada Alhamdulillah di pagi yang cerah ini sangat cerah sekali kita masih diberikan segala nikmat utamanya nikmat sehat nikmat sempat sehingga dapat beraktifitas seperti setiap kalah dirutinitas kita sebagai petani Allah saya doakan semuanya dulur-dulur sehat selalu dan diberikan kelanjaran rezeki Oke pos kali ini saya berada di lahan seperti biasa untuk kali ini video kali ini saya tidak update jeruk simadu saya sedikit akan membahas salah satu varietas jeruk yaitu RKL atau Rencang Lekong salah satu varietas jeruk yang cukup banyak diminati di daerah sini jadi diluan saya ini ada sekitar 30 batang pohon jeruk RKL yang saya tanam di usia sekarang sudah menjadikan setengah tahun juga memang penanaman waktu itu memang berbarang dengan musibat sedikit saya bahas kos ya tentang jeruk RKL tentang perawatan ataupun tentang produktifitasnya ini juga recommended juga untuk dulur-dulur yang mau menanam jeruk RKL tapi ciri-cirinya hampir sama dengan jeruk isi madu punya ciri khas berjenjang juga nanti seperti ini ada juga yang terguna seperti itu untuk jeruk RKL sendiri bos itu tekstur kulitnya tekstur kulitnya itu lebih lebih tebal daripada jeruk simadu biasanya untuk pengepul atau pengepul itu biasanya kirimnya itu di luar Jawa ataupun ke istilahnya kirinya jauh kos ya karena ini memang sedikit tahan ini sedikit tahan karena tekstur kulitnya tebal-tebal daripada jeruk simadu perawatan hampir sama dengan jeruk simadu itu pesticida pengumpukan cuman untuk jeruk RKL ini kan tipe-tipe daunnya kan lebar seperti jeruk ini jadi juga pohonnya juga rimbun seperti ini bos kiri khasnya pohonnya juga sangat-sangat rimbun seperti ini tadi untuk nutrisi yang dibutuhkan itu memang lebih baik baik itu buku kandang kimia ataupun pesticida kelemahannya jeruk ini kalau ditanam daerah sini bos ya daerah sini itu rawan terkena jamur juga blendok bos ataupun daunnya menguning biasanya itu pasca pasca pembuahan atau pemanenan biasanya kan ini jeruk ini kan punya tipe-tipe apa bos ya buahnya itu sangat bergerombol sekali kalau jeruk sim itu maksimal 67671 tombol satu gerombol ini tapi jeruk RKL ini kemarin sempat ada itu yang saya hitung satu gerombol ini ada 11 11 buah bersebelah sebuah jadi intinya sebenarnya jeruk RKL ini harus ada pruning bos ya untuk menghasilkan buah yang lebih berkualitas atau buahnya lebih berbobot atau lebih besar itu sebenarnya yang buahnya nombol ataupun bergerombol seperti ini seperti ini harusnya di pruning nah ini bos maksimal empat atau lima seperti ini biar nanti buahnya juga bisa berbobot ataupun terlalu banyak tidak tidak kita puni itu pastinya hasilnya nanti kecil-kecil bos buahnya kecil itu kemudian apa ya kalau masa jalan itu kacel bos dan juga rawan rawannya nanti seperti ini kalau terlalu bergerombol belang belonten seperti ini bos karena pesticida tidak bisa masuk secara maksimal ke dalam ke dalam apa nih selah-selah buahnya seperti itu kemudian ini juga saya untuk pemangkasan juga kurang maksimal bos kemarin habis panen karena banyak juga berjenjang bos ya mau saya pangkas kok sudah banyak buahnya kok emang saya jadi harusnya memang untuk pemangkasan ranting harus lebih lebih maksimal saya kasih contoh bos ya ini yang kemarin lebat sangat ugal-ugalan kemudian terkena camur belendok nah ini ini bos salah satunya ini biasanya menghuni tadi sebelumnya di lahan saya itu sekitar 80 batang bos tapi yang menguning hampir karena memang juga dulu saya sedikit apa ya sedikit kewalaan ataupun belum mengerti cara-cara perawatan jeruk-jeruk RKL ini karena memang sedikit berbeda dengan jeruk simadu nah setelah saya tanya-tanya sama ahlinya yang sudah biasa menangan jeruk RKL ternyata memang butuh nutrisi yang lebih butuh nutrisi yang lebih dan juga untuk perawatan sesering mungkin batang itu memang harus dimasihkan disemprot sebelum datang musib pengurusan bantang harus sering-sering disemprot supaya tidak nantinya dimusib pengurusan tidak memicu adanya jamur ribut sekali pos ya tipe-tipe daunnya lebar-lebar seperti ini kemudian untuk rasa bos jeruk RKL ini punya rasa sebenarnya tidak manis ada sedikit asem atau kejutnya tapi kalau RKL dengan ukuran yang jumbo itu eh manis kejutnya itu seger biasanya dibuat untuk untuk wedang jeruk ataupun untuk jeruk peras itu sangat mantap sekali rasanya seperti ini kemarin juga sempat saya petik nah untuk harganya bos harganya itu masih di kisaran biasanya dengan jeruk siam madu itu cuma apa ya harganya itu cuma berbanting 2000 saja misalnya kalau jeruk siam madu lakunya ke Tenggulak ataupun ke pengepul itu 10.000 ini masih 8000 jadi ada selang harga 2000 bukos dari jeruk siam madu itu menurut saya lebih lebih recommended ini pos ya daripada jeruk baby java untuk perawatan juga yang tidak terlalu ribet seperti baby java yang punya apa berbagai jenis jeruk penyakit kalau ini hampir sama lah dengan jeruk siam madu cuma memang harus untuk pemupukan baik kimia ataupun pupuk kandang itu harus istilahnya lebih banyak nutrisinya harus lebih banyak daripada pemupukan jeruk siam madu karena memang tipe-tipe daun yang rimbun pohonnya juga besar seperti itu kemudian punya tipe apa buah yang bergerombol seperti itu Oke bos mungkin ini sedikit eh video dari saya tentang jeruk jeruk rtl silakan ini juga recommended pos apalagi untuk eh dataran tinggi yang kering saya untuk tanah-tanah kering sangat rekomendasi kali itu jeruk rtl monggo silahkan ditanam oke bos sedikit video dari saya mungkin ini saja silahkan like subscribe comment Oh ya bos untuk delur-delur yang kemarin berkomentar di kolom komentar yang meminta nomor WA mohon maaf sebelumnya karena saya belum menyediakan nomor WA khusus karena alasan saya ketujuan saya bikin channel atau konten seperti ini bos tujuan saya adalah untuk belajar bersama-sama untuk sharing saling silang tukar pendapat tukar gagasan tukar pengalaman tukar ilmu bersama-sama kalau pun saya nantinya kasih nomor WA kita komunikasinya jadi pribadi bos jadi teman-teman atau bulut-bulut yang lain nanti tidak bisa saya baca dan apa tujuan saya untuk belajar bersama jadi teralihkan nanti kos nanti bisa teralihkan ke chat WA pribadi seperti itu mohon maaf sebelumnya nantinya udah bisa nantinya Insyaallah nanti kalau memang yang dibutuhkan nanti akan saya buat nomor WA khusus untuk pertanian jeruk ini untuk kita sharing untuk sementara kita sharing liwat kolom komentar Bukipos ini sedikit video dari saya semoga bermanfaat jangan pernah telit berbagi ilmu karena itu adalah ladang pahala yang tidak pernah terbutuh sampai kapan salam satu doran salamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati